Oke ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa TI ya, ketemu kembali di mata kuliah sistem terdistribusi. Masuk di minggu yang ke-10 materi kita dan ini adalah teori bahan-bahan materi terakhir ya, karena nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan mengerjakan tugas proyek berkelompok untuk Anda semua. Baik, di minggu ini kita akan, saya akan menjelaskan tentang share data dan transaction ya. Jadi kalau di minggu yang lalu kita bicara tentang apa, security gitu ya, bagaimana data diamankan, kemudian minggu ini kita akan bicara tentang share data. Kalau kita bicara tentang data, ya tentunya hal yang paling umum data itu adalah sebuah fakta gitu ya, sebuah, bisa jadi sebuah kejadian yang dideskripsikan gitu ya. Kemudian bisa juga merupakan deskripsi suatu organisasi ya, resources dan transaksi. Jadi kalau Anda melakukan transaksi, Anda mengirimkan pesan, Anda kirim email, terima email, itu kita bicara tentang data. Dan realnya bahwa dalam real yang kita lihat bahwa data itu sebetulnya adalah kejadian. Yang nantinya kalau dalam sistem pengolahan komputer ya, itu harus dibuat dalam bentuk sebuah objek gitu ya. Jadi data itu harus jadi objek. Kalau nggak jadi objek, kita nggak bisa lihat wujudnya ya. Karena kan kalau kita mengolah data dengan komputer, itu kan sifatnya abstrak ya datanya ya. Jadi data yang nggak kelihatan. Data digital ya, diolah secara elektronik jadi nggak kelihatan. Kemudian kalau kita hubungkan dengan istilah share data, di materi utama kita minggu ini adalah bahwa yang namanya share itu kan kita memberikan akses gitu ya. Share data itu kita memberikan akses. Artinya pemakaian file, satu file atau data tunggal oleh lebih dari satu user. Katakan kalau usernya menggunakan komputer ya lebih dari satu komputer yang menggunakan data yang sama. Atau bisa jadi sebuah akses yang diberikan kepada seorang user untuk bisa mengakses data, yaitu share data. Jadi kalau di Windows mungkin Anda sudah sering ya, di OS kan kita bisa nge-share data. Anda bisa share data, share folder gitu ya. Kalau folder di-share kan kita bisa lihat isinya. Anda bisa kalau dalam sebuah jaringan berarti kita bisa memberikan akses ke komputer tertentu gitu ya. Jadi saya mau kasih akses ke CPU nomor 5. CPU nomor 5 itu kita share, kita buka gitu. Jadi dia bisa ngambil data kita dan sebagainya. Nah kalau tujuan, ya tujuan tentunya berbagi hak akses ya. Jadi berbagi hak akses ke user lain, bisa folder atau drive gitu ya. Tadi sudah saya singgung, kita bisa milih user mana saja yang kita mau kasih akses di folder atau drive kita gitu ya. Atau kita juga bisa kasih akses ke semua orang yang ada di jaringan tersebut. Kita bicara sebuah akses jaringan intranet di satu kantor gitu ya. Nah ini adalah tujuan share data sebetulnya. Kenapa share data ini menjadi penting saudara ya? Karena gini, yang namanya data, data itu tujuannya adalah untuk diolah kemudian menghasilkan sebuah informasi. Dan informasi ini kan nggak mungkin di-keep sendiri ya. Yang namanya informasi itu perlu dibagikan. Artinya ada orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data atau informasi tersebut. Nah share data ini sebetulnya hanya merupakan sebuah proses berkelanjutan. Jadi kalau kita bicara tentang kaitannya dengan informasi ya, nggak mungkin nih informasi tanpa kita melakukan share data. jelas ya, kalau kita tidak men-share data sama dengan kita tidak men-share informasi kan gitu. Itu kira-kira ya. Nah kemudian kita ada istilah transaksi. Anda mungkin sering dengar istilah transaksi ya atau transaction lah. Jadi kalau yang namanya transaksi itu sebetulnya adalah sebuah proses. Transaksi itu proses. Kalau kita kategorikan, kalau misalnya ada seseorang bertransaksi bisnis. Kalau di luar operasi komputer, itu adalah sebuah tahapan. Tahapan atau proses di mana orang melakukan proses bisnis. Apakah jual beli barang, atau sewa-menyewa, atau pinjam-meminjam, dan sebagainya. Itu adalah transaksi. Tapi kalau kita hubungkan ke dalam operasi komputer, yang namanya transaction ini adalah, namanya ke-trans gitu ya. Jadi bagaimana kejadian-kejadian atau proses itu melakukan sebuah urutan gitu. Jadi sebetulnya yang namanya transaction itu, kalau kita bisa lihat definisi yang pertama adalah urutan operasi server. Mana dulu yang dikerjakan. Nah kalau di pertemuan sebelumnya, kita gambarkan apa? Mesin ATM gitu ya. Mesin ATM. Itu berasal dari apa? Dari database gitu kan. Perbankan, resorvansi, dan sebagainya lah. Kemudian prosesnya apa? Berurut ya. Atomik atau berurut. Kemudian, ya tahan lama. Tidak sekali hilang ya, saudara ya. Kalau transaksi itu gini. Yang namanya transaksi dimanapun ya, apakah transaksi secara elektronik atau transaksi manual, katakanlah. Itu semuanya tercatat gitu. Jadi kalau ada orang proses jual-beli ya. Orang jual-beli nih, pesan-pesan sebagainya ya. Di luar online gitu kan. Kalau online kan data Anda tercatat ya. Kadang-kadang kita nggak terima siapapun. Toto barang datang. Tapi kalau transaksi yang sifatnya manual, katakanlah gini, Anda bayar atau DP, kita dapat kwitansi. Kwitansi pembayaran DP. Nah itu adalah penyimpanan gitu. Data. Arsip yang nanti digunakan sebagai tanda bukti bahwa kita sudah bertransaksi. Kira-kira seperti itu. Kemudian pengertian data transaksi. Data transaksi. Jadi kalau tadi transaksi adalah urutan gitu ya. Urutan prosesnya. Kalau pengertian data transaksi adalah data yang menggambarkan sebuah siklus, sebuah kejadian. Jadi kan tadi sudah saya singgung ya. Bahwa yang namanya data dalam dunia digital, di komputer, itu datanya nggak kelihatan. Data yang nggak kelihatan. Sehingga harus apa? Harus diobjekkan. Harus jadi sebuah objek. Sebuah entitas nantinya. Nah, kalau kita gambarkan dengan isilah data transaksi, berarti apa? Berarti data tersebut adalah gambaran dari sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Hasil dari sebuah transaksi. Dan setiap transaksi itu pasti punya apa? Punya waktunya gitu ya. Ada dimensi waktunya. Dalam dimensi waktunya, itu ada data yang disimpan secara numerik. Dan mengacu pada satu atau lebih objek. Itu adalah data transaksi. Kadang kita kan nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu bahwa sebetulnya apa sih yang diolah di komputer. Komputer itu kan olahnya olah angka. Olah data numerik. Sedangkan yang muncul dalam user interface kita kan datanya data bahasa gitu ya. Yang kita mengerti gitu kan. Sehingga memang kita nggak bisa lihat isinya, isi transaksinya. Tapi sekali lagi bahwa memang data yang kita lakukan, yang dilakukan pengolahan oleh komputer itu adalah data yang bersifat digital. Jadi tadi ya, data itu adalah peristiwa sebagai hasil dari sebuah transaksi. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses transaksi itu harus memaksimalkan konkurensi. Konkurensi itu gini, memaksimalkan proses yang mungkin dilakukan. Memaksimalkan konkurensi. Jadi hal-hal apa saja yang diperlukan dalam memproses data tersebut. Itu harus dimaksimalkan ya. Sambil menjamin konsistensinya. Seringkali kita terima informasi atau kita ngolah data. Kalau komputer gini, kalau komputer mengolah data, katakanlah, itu harus memenuhi batasan-batasan data yang harus di-input di dalamnya. Kalau kita lupa meng-input sesuatu, bisa jadi dia tidak melakukan proses. Kalau sistem jual-beli contoh gitu ya. Kalau orang jual-beli menggunakan sistem dan orang jual-beli tanpa sistem. Betul ya. Kalau Anda melakukan proses transaksi menggunakan transaksi elektronik, Anda menggunakan belanja online. Banyak kan ya, platformnya banyak ya. Ada Toped, ada Bukalapak, ada Shopee, dan sebagainya lah ya, banyak. Kan kita harus mengikuti aturan. Harus mengisi isian-isian yang wajib diisi oleh kita. Kalau ada bagian-bagian yang tidak diisi oleh kita, maka batal transaksinya. Betul ya, saudara ya. Nah, kalau prosesnya manual, prosesnya manual bisa jadi ada yang dilewatkan. Yaudah, ini nggak usah diisi dulu. Nggak apa-apa deh, ini menyusul. Transaksi jalan dulu aja. Itu kalau prosesnya manual. Kalau prosesnya terjadi secara digital, biasanya prosesnya harus lengkap. Kenapa? Harus terlindungi dari kegagalan. Kalau nggak, fail dia. Fail lagi gitu ya. Fail lagi gitu kan. Mau nyoba lagi, nyoba. Ya, transaksi apalagi kalau dalam waktu yang crowded gitu ya. Dalam satu sistem itu orang yang akses banyak gitu. Ribuan sampai jutaan. Seringkali kan mental gitu ya. Data kita mental, nyoba lagi, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan distribusi, berarti apa? Transaksi distribusi. Berarti apa? Akses objek yang dikelola oleh beberapa server. Bisa setara gitu ya. Atau bertingkat gitu. Nah, itu pengertian transaksi terdistribusi. Ujung-ujungnya ke situ ya. Paham ya, saudara ya? Jadi, tadi pengertian transaksi sudah kita lihat. Kemudian data transaksi itu apa, saya sudah jelaskan. Kemudian apa saja hal yang perlu perhatikan dalam sebuah transaksi ya. Sampai akhirnya kita masuk ke pengertian transaksi terdistribusi. Nah, sekarang kalau kita ini secara teknis saja. Sebetulnya ada. Kalau penanganan transaksi itu sebetulnya gini ya, saudara ya. Jadi, kalau kita nanti melakukannya di dalam sebuah jaringan, ya tentunya membutuhkan server coordinator gitu ya. Coordinator server untuk buka, nutup, batal gitu kan. Nah, ini biasanya istilahnya admin gitu ya. Ada administratornya. Kemudian bikin transaksi baru ya. Open transaction gitu ya. Ada istilah trans, kemudian panggil operasinya, dan selusnya, dan selusnya lah. Ya, ini eksempel saja. Kemudian apa, semuanya berjalan baik, akhir transaksi lah commit or abort gitu ya. Jadi kita mau terus commit gitu ya, atau mau batalkan. Nah, kalau transaksi kan nggak semuanya diproses gitu ya. Kita bisa batalkan, transaksi memang salah gitu kan. Atau memang nggak mungkin dilanjutkan, ya kita abort. Gitu ya. Oke, kemudian close. Close, transaksi itu bisa commit, bisa abort ya. Closing transaksi. Nah, kalau istilah tadi, bahwa transaksi terdistribusi itu bisa ada setara dan bertingkat, yang namanya setara, itu klien bikin permintaan lebih dari satu server. Permintaan telah selesai sebelum lanjut ke permintaan berikutnya. Ngurut akses sekuensial ke objek. Itu setara ya. Flat. Nah, kemudian ada nested transaction. diatur dalam tingkat. Tingkat atas dapat buka sub-transaksi. Objek dalam server yang berbeda dapat dipanggil secara paralel. Artinya apa? Kita bisa melakukan proses lebih dari satu proses secara bersamaan. Nah, kan kita di minggu keberapa ya, saya jelaskan tentang serial dan paralel ya, waktu itu. Jadi bagaimana proses yang paralel, bagaimana proses yang serial. Jadi kalau transaksi terdistribusi itu kayak Anda di mesin ATM. Mesin ATM kan kalau saya lagi cek saldo, saya nggak bisa transfer kan sesatu ya. Satu jalan dulu. Jadi nggak bisa langsung gitu kan. Saya mau transfer, langsung juga mau cek saldo. Nggak bisa cek saldo dulu. Ntar transaksi lainnya oke, baru ya. Dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau yang bertingkat bisa nih. Bertingkat bisa. Nah, ini cara kerja ya. Cara kerjanya. Betul ya? Cara kerja yang Anda bisa lihat ya. Kalau yang flat transaction yang setara tadi, ya jalur sesatu nih. Satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Kurut ya. Oke, X, Y, Z. Kalau yang nested transaction tadi, yang bertingkat, transaksi, transaksi satu, dua. Masuk. Ini bisa bersamaan nih, saudara. Bayangkan ya. Ini satu, dua ini bersamaan nih, paralel nih. Nah, gitu. Kita akan melihatnya bahwa dalam beberapa hal, memang yang lebih efisien yang sebelah kanan. Tapi tidak semua transaksi itu berjalan secara nested transaction. Beberapa tahapan yang masih berjalan sampai sekarang, ya tentunya juga masih menggunakan yang flat transaction ya. Oke, ya. Nanti coba Anda cari. Contoh-contoh yang flat itu apa, yang nested itu apa. Ya, contohnya. Jadi supaya Anda bisa coba memahami. Oh iya ya. Kalau flat, gambarannya seperti ini. Ya, kalau nested, gambarannya seperti ini. Itu ya. Nah, kalau cara kerjanya, ya silahkan dilihat. Ini klien bikin buka transaksi, ya. Kemudian servernya ngelacak, dan sebagainya bertanggung jawab, ya. Dan seterusnya. Ini cara kerjanya, nih. Cara kerjanya. Nah, kalau kita lihat, sebetulnya kan ini sebuah urutan-urutan. Ya, memang urut-urutan. Tapi yang membedakan bahwa kalau di nested transaksi itu bisa berjalan secara paralel, sedangkan yang flat itu sekuen berurut. Bedanya itu aja sih. Nah, ini contohnya. Memang yang paling gampang itu kita cerita tentang perbankan sebetulnya, ya. Karena ini hal umum, dan sebagian besar mungkin sudah pernah menggunakan mesin ATM, ya. Apakah Anda menarik uang, atau Anda mengirim uang. Sekarang kan ada. Pengiriman digital, ya. Tanpa ke teller, you bisa kirim lalu ATM. Jadi ini kira-kira gambarannya, ya. Secara perbankan terdistribusi, ya. Kalau kita lihat, apa namanya, katakanlah ini ada open transaction di client, gitu ya. Kemudian koordinator juga ini menjoinkan ke partisipan yang lain, dan seterusnya katakanlah ini cabang-cabang. Ada yang narik uang, ada yang kirim uang, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini tentunya merupakan, apa namanya, merupakan proses yang rumit sebetulnya. Sudah ya, kalau kita lihat prosesnya proses rumit, nih. Kalau dalam sisi perbankan, ya. Makanya kenapa perbankan itu menjadi satu contoh yang paling mudah sebetulnya untuk gambarannya. Oke ya, ini gambaran, nih. Gambaran daripada sistem terdistribusi, ya. Jadi kalau kita lihat, memang ya umum dilakukan oleh kita sebagai pelaku, gitu ya. Sebagai user. Kadang-kadang kita nggak begitu melihat teknisnya, ya. Teknisnya bagaimana. Nah, sebetulnya yang kita lakukan itu masuk ke dalam, katakanlah, data terdistribusi. Oke ya, ini nanti tinggal dibaca saja, ya. Tadi penjelasan ini. Jadi fase satu, ya. Ini dua tahapan commit. Mengirimkan ken commit, dan serusnya dan seruslah, ya. Ini keterangannya. Nah, kemudian, ini ada komunikasi pada dua protokol. Sudah ya. Oke, pada dua protokol, ya. Jadi kalau kita lihat, ini ada koordinator, ada koordinator, ya. Ini dua protokol, ya. Ada one, two, three, ini sampai yang ke-enam, ya. Jadi kalau kita lihat, ini tadi, ya, gambaran-gambaran step-nya, nih. Ya, gambaran-gambaran step-nya. Nah, yang harus diperhatikan oleh kita, ya, bahwa, apa namanya, protokol di dalam hubungan data terdistribusi, gitu, ya. Itu seringkali menggunakan, apa namanya, sistem yang nggak sama, nih, saudara. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pengguna, ya. Sehingga, kadang-kadang, kita perlu melakukan proses mencari, atau menyamakan, apa nih sistem yang digunakan di dalam komunikasinya. Ya, di pertemuan minggu sebelumnya, ya, kita udah bahas tentang istilah protokol ini, ya, saudara, ya. Tapi kalau kita lihat, memang sebetulnya kan gini. Sebetulnya kalau, nggak-nggak kelihatan, ya, saudara, ya. Tapi di dalam prosesnya itu ada, ada-ada proses bahwa komputer akan ngecek, gitu. Ya. Can commit nggak, dan seterusnya. Ya, kalau yes, do commit, dan seterusnya. Ya, can commit nggak, yes, do commit, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya yang nggak kelihatan di sisi kita. Ya, tapi di dalam proses, apa namanya, dalam proses jaringannya, kira-kira gambarannya seperti inilah. Ya, kurang lebih. Oke, ya. Ini ada transaksi bertingkat, ya, saudara, ya. Jadi kalau, kalau, apa namanya, ada top level transaction, gitu ya, kemudian ada sub-transaksi, ya. Ini kalau yang transaksi yang perbankan bertingkat, ya. Jadi, kalau Anda, nanti coba Anda lihat di itu, ya. Coba Anda lihat di contoh implementasinya nanti di dalam dunia perbankan, ya. Jadi, dunia perbankan itu memang kalau kita lihat, apa namanya, kalau kita lihat sebetulnya dunia yang, apa namanya, umum, ya. Anda sering lakukan. Kemudian, kalau kita melihat pada, apa namanya, pada klien, klien bisa melakukan transaksi perbankan lebih dari satu kali, ya, sebetulnya. Transaksi satunya apa, transaksi duanya apa, transaksi tiganya apa, transaksi empatnya apa. Ya, jadi memang kalau kita lihat, tahapan komit bertingkat itu berguna untuk mutus kapan transaksi top level dilakukan. Ya, ini ada dua tahapan, ya. Ada sub-transaksi dan sebagainya, dan sebagainya. Saya baru ngalamin kemarin, nggak tahu ya, ATM nggak pernah dipakai, gitu ya. Tapi tahu tuh keblokir, gitu ya. Mungkin lupa password ya, tapi pas kemarin habis saya sakit, nggak dipakai-pakai, gitu kan. Ya, mungkin lupa-lupa ingat apa, gitu ya, saudara ya. Kita keblokir, ya. Jadi saya coba menggunakan e-banking, gitu ya. Pakai e-banking bisa, gitu. Cuman kan saya nggak bisa tarik tunai, bedanya gitu aja. Tapi sebetulnya pintu untuk kita melakukan transaksinya tidak harus menggunakan ATM, ya. Anda bisa menggunakan e-banking. Ya, caranya gimana? Ya, tinggal transfer aja. Itu permainan data, ya. Saya transfer, kemudian saya bisa ngambil dari rekening yang lain, gitu kan. Buat bayar ini, buat bayar itu, dan sebagainya. Ya, saudara ya, ujuk-ujuk lupa, gitu ya. Ujuk-ujuk salah, bukan lupa, ya. Salah, gitu kan. Ya, saya belum ke bank lagi, karena krodit, ya. Lagi krodit, saya lihat tiap hari banknya penuh terus, gitu kan. Orang pada terima BLT, itu, saudara ya. Bikin rekening, terus terima, apa, pembayaran kartu prakerja, gitu ya. Jadi, sudah nggak apa-apa, kan. Tapi memang itu adalah transaksi bertingkat, sebetulnya. Ya, saya bisa melakukan transaksi dari mana saja. Itu bertingkat, ya, saudara ya. Oke ya, nanti ini silakan tinggal, ini transaksi buat mutus komit, gitu ya. Jadi teknis aja, sebetulnya. Silakan nanti dibaca. Nah, tugas Anda, ya, nanti ini dibaca-baca ya. Ya, dibaca-baca saja. Nah, kita langsung lari ke kesimpulan, nih, saudara ya. Ke kesimpulan. Jadi gini, mempemakaian file data tunggal lebih dari satu orang atau komputer atau akses diberikan untuk mengakses, yaitu share data. Ya, tujuan share data bagaimana? Ya, tujuannya adalah untuk memberikan akses, gitu ya. Dalam satu jaringan, katakanlah, kita perlu untuk memberikan akses supaya data bisa tersebar. Nah, kemudian transaksi untuk apa, ya? Transaksi untuk sistem skala besar, ya, saudara. Kalau Anda bicara tentang di tempat kerja sisa itu sudah menggunakan aplikasi SAP, ya, SAP. Itu aplikasi yang dibuat Jerman, gitu ya. Jadi itu produk bagus. Kenapa menggunakan aplikasi online seperti itu? Kenapa? Karena itu banyak kelebihannya, walaupun memang kekurangannya ya mahal, gitu ya. Kekurangannya itu software-nya software mahal, gitu ya. Terus, senang saja. Tapi kelebihannya adalah bahwa data-data yang terjadi, transaksi apapun yang terjadi, itu terekam. Ya, terekam semuanya, ya, saudara, ya. Kita nggak bisa melakukan closing. Closing pusat nggak bisa dilakukan kalau closing cabangnya belum. Closing satu cabang nggak bisa dilakukan kalau data-data dari tiap-tiap bagian belum masuk, dan sebagainya. Nah, itu enaknya sistem. Ya, nggak enaknya apa? Nggak enaknya. Ya, kita nggak bisa jualan manual kalau sudah menggunakan sistem. Ya, sama dengan kalau Anda pergi ke bank, gitu ya. Pak, Bu, saya lupa bawa ini, lupa bawa apa namanya, lupa bawa buku rekening, buku tabungannya. Terus, lupa nggak kartu ATM? Iya, kartu ATM-nya lupa. Ya, Anda nggak bisa ngambil uang. Karena sistem, kan, pekerja. Nah, ini nggak enaknya sistem, nih, saudara. Nggak enaknya sistem. Nah, tapi kelebihan daripada sistem bahwa ya, transaksinya bisa berjalan secara terdistribusi. Ya, tingkatan-tingkatan, saudara. Ini kata-kata kalau cabangnya ada 10, ya, sudah Indonesia ya, 10 ya. Matra 2, Sulawesi 1, misalkannya Jawa, Jawa 3, dan seterusnya ya. 10, 10 cabang, gitu kan. Nah, itu terpusat, tuh, saudara, datanya. Ya, makanya kalau saat-saatnya closing, gitu ya, itu perlu untuk tarik data. Dan kita nggak bisa langsung tarik data secara bersamaan. Ya, harus dilakukan proses yang namanya urutan-urutan tadi, ya, step-stepnya tadi, yang kita lihat, gitu ya. Kapan dia melakukan komit, ya, kapan dia diterima, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, kendala-kendalanya apa? Kendala-kendalanya adalah, ya, tentunya, nggak boleh mati Wi-Fi-nya. Ya, internetnya nggak boleh mati sama sekali, saudara. Ya, nggak ada akses internet yang nggak jalan. Share data itu. Baik ya, nah, itu penjelasan yang mungkin singkat, ya. Mudah-mudahan bisa menambah kawasan buat Anda, khususnya tentang share data, ya. Jadi, minggu depan nanti kita sudah mulai ke tugas proyek di, apa, dua, tiga pertemuan, sampai nanti ujungnya adalah di, apa namanya, pengumpulan, ya, pengumpulan di akhir pertemuan di minggu 14. Baik, demikian saya sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih, dan saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.